Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yahmin Dari dosen kimia Universitas Negeri Malang Kali ini saya akan membantu Menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta workshop nasional Tentang materi esensial elektrokimia Jadi salah seorang peserta ada yang bertanya Pertanyaannya saya tuliskan di sini Satu, bagaimana cara mudah menjelaskan potensial reduksi standar pada siswa Pertanyaan yang kedua Mengapa ada potensial reduksi standar yang nilainya negatif Untuk menjelaskan Ini cara yang paling mudah Yang pertama Prinsipnya adalah Menjelaskan ke siswa Bahwa potensial elektrode tunggal Itu tidak bisa diukur Tidak bisa diukur secara eksperimen Kalau ada pertanyaan Kenapa tidak bisa diukur secara eksperimen Ya harus kita jelaskan Bahwa untuk mengukur potensial Kita harus menghubungkan Elektrode tersebut dengan alat ukur Menghubungkannya tentu dengan kabel Seperti yang tampak di gambar ini Jadi ada elektrode hidrogen Dihubungkan dengan pengukur potensial Bisa voltmeter Bisa multimeter Seperti itu Nah ini yang digambarkan yang pertama ini Adalah elektrode kanan Jadi nanti digabung dengan elektrode kiri Jadi potensial elektrode tunggal Itu tidak bisa diukur secara eksperimen Karena Kalau kita hubungkan kabel tersebut dengan Dari Kita hubungkan kabel yang terhubung Dari potensial elektrode dengan alat pengukur Maka tidak ada elektron Yang mengalir Tidak ada arus Sehingga Voltase yang terukur Itu nol Atau Potensial elektrode tunggal itu Tidak bisa dihitung Meskipun Dijadikan elektrode kiri Seperti tampak pada gambar ini Ya tetap tidak bisa diukur Jadi prinsip pertama Potensial elektrode tunggal Tidak bisa diukur secara eksperimen Eksperimen Prinsip yang kedua Kalau kita melakukan eksperimen Mengukur potensial elektrode Atau potensial sel Yang bisa kita ukur adalah Potensial sel Atau potensial pasangan Dari dua elektrode Ini di sebelah gambar sebelah kiri itu Kita sedang mengukur secara eksperimen Pasangan elektrode ZN Ini ya Elektrode ZN Ini ada logam zinc Yang dicepit ini Dimasukkan disini Ini elektrode CU Ada logam CU Yang dicepit Dimasukkan dalam larutan Mengandung CUSO4 Terus ini ada jembatan garam Ada jembatan garam Nah kalau ini konsentrasi CU2 plus 1 molar Konsentrasi ZN2 plus 1 molar Maka akan terukur seperti ini 1,10 volt Ini pasangan Elektrode ZN dan CU Membentuk sel Membentuk satu sel Nah Menurut kesepakatan Susunan pasangan ZN-CU ini Digambarkan Dengan bagan di sebelah kanan ini Gambarkan dengan bagan di sebelah ini Jadi Jembatan garam Ini Elektrode CU Pasangan CU2 plus CU CU2 plus nya tereduksi Menjadi CU Ini elektrode ZN ZN nya teroksidasi Menjadi ZN2 plus Menghasilkan potensial Sel atau potensial Pasangan elektrode Sebesar 1,10 volt Nah Potensial sel Dari hasil pengukuran ini Kita Nyatakan secara simbolik Seperti ini Dengan rumus ini E0 sel Sama dengan E0 R Min E0 L Dengan E0 sel Adalah potensial sel Standar Ya Ini konsentrasi Masing-masing Ion tadi Satu molar Terus E0 R Potensial Reduksi standar Ya Dari CU2 plus Plus 2 elektron Menjadi CU Nah ini yang Kanan ini Jadi R ini Raid kanan Terus E0 L Potensial reduksi Standar Dari ZN2 plus Plus 2 elektron Menjadi CU Ingat ini Meskipun ZN mengalami Oksidasi Menjadi ZN2 plus Tapi yang ditulis ini Nilai E0 L ini Adalah E0 reduksi Ya Berhatikan Perjanjian ini Jadi E0 sel Itu Selalu E0 Kanan Dikurangi E0 kiri Masing-masing E0 Baik kanan Maupun kiri Adalah E0 Reduksi Atau potensial Reduksi Setandar Kalau Eksperimen Tadi Kita ulang Dengan Elektrode Atau Pasangan Elektrode Lainnya Seperti Saya tampilkan Di gambar ini Ini Saya ulang Aja Tadi Untuk Pasangan ZN CU 1,10 Volt Terus Ini Kalau Kita Membuat Pasangan Hidrogen Dengan CU Elektrode Hidrogen Dengan Elektrode CU Hasilnya 0,34 Volt Terus Kalau Kita Membuat Pasangan Elektrode ZN Dengan Elektrode Hidrogen Nilainya Potensial Selnya 0,36 Volt Oke Data ini Kita Buat Tabel Ini Jadi E0 Sel E0 L R E0 L Ya Yang Pertama 1,1 Volt Kananya CU Potensial Reduksi CU 2 Menjadi CU Kirinya Reduksi ZN 2 Menjadi ZN Yang Kedua Ini 0,34 Volt Kananya Adalah Elektrode CU Jadi CU 2 Direduksi Menjadi CU Yang Kiri Adalah Elektrode Hidrogen H plus Direduksi Menjadi H2 Nah Yang ini 0,76 Ini Pasangan Dari E Kanan Ini Elektrode Hidrogen E0 H plus H2 Yang ini Reduksi H plus Menjadi H2 Terus Yang kiri E0 Reduksi ZN 2 Menjadi ZN Jadi Kalau kita Melakukan 3 Eksperimen Hasilnya Ini Meskipun Ada Rumus E0 CL E0 R Min E0 L Dari 3 Data Ini Kita Tidak Pernah Bisa Menentukan Potensial Reduksi Standar Masing Masing Dari Hidrogen ZN Maupun CU Tanpa Memilih Salah Satu Sebagai Rujukan Jadi Bisa Kita Pilih E0 H plus H2 E0 ZN 2 plus ZN Atau E0 CU 2 plus CU Kita Pilih Salah Satu Sebagai Rujukan Yang kedua Menetapkan Nilai Potensial Reduksi Standar Yang Dijadikan Rujukan Jadi Tanpa 2 ini Kita Tidak Bisa Menentukan Nilai Masing Masing Ini Kalau Ada Pertanyaan Mengapa Potensial Elektrode Tunggal Dari Data Yang Ada Tadi Tidak Bisa Ditentukan Tanpa Memilih Rujukan Dan Menetapkan Nilainya Maka Kita Lihat Lagi Data 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 Olah Nah Dari Tiga Data Ini Kalau Kita Gunakan Rumus Enol Sel Enol R Min Enol L Kita Tulis Yang Pertama Ini Berarti Enol Sel 1,10 Vol Satu Hanya Tidak Saya Tulis Untuk Memudahkan Berarti Sama Dengan Enol Kanannya Cu2 Plus Cu Min Enol Kiri Enol Zn 2 Plus Zn Yang Kedua Ini 0,34 Volt Ini Enol Cu 2 Plus Cu Min Enol Yang Kiri H Plus H2 Terus Ini Persamaan Yang Ketiga Ini 0,76 Sama Dengan Enol Kanan Enol H Plus H2 Min Enol Zn 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 Katakanlah Ini Persamaan 1 Persamaan 1 Persamaan 2 Persamaan 3 Nah Kalau Kita Eliminasi Persamaan 1 Dan 2 Saya Tulis Ulang Persamaan 1 Kita Ambil Cu Jadi E0 Cu 2 Plus Cu Sama Dengan Jadi 1,1 Ditambah E0 Zn 2 Plus Zn Ingat Ini Saya Pindah Zn Pindah Ke Kiri Sehingga Jadi Positif Terus Yang Kedua Ini Juga Kita Ambil Cu N 0 Cu 2 Plus Cu Sama Dengan 0,34 Ditambah E0 Plus H2 H2 Nah Kalau ini Kita Eliminasi Kita Kurangkan Tulisnya Kita Kurangkan Kita Kurangi Itu Ya Ini Dikurangi Ini 0 Hasilnya Jadi E0 Cu 2 Cu Dikurangi E0 Cu 12 Ya 0 Ini Dikurangi Ini Ya 1 Saya Tulis Saja Ya Dikurangi 0,34 Terus Ini Dikurangi Ini Tambah E0 Ya Zn 2 Plus Zn Min E0 E0 H plus H2 Nah Ini Ketemu Ya Saya Tulis Disini Berarti Ketemu E0 Zn Zn 2 Plus Zn Sama Dengan Kurangnya Aja Oke 0,76 Hapus Dulu Oke Dikurangi Ini E0 H plus H 2 Sama Dengan Ini Dikurangi 0,76 Ya Nah Persamaan Ini Kalau Saya Tulis Lagi 0,76 Volt Ya Sama Dengan Saya Hapus Lagi Dulu Ya Biar Jelas Biar Ya Saya Volt Sama Dengan E0 Zn H2 Plus Zn Min E0 H plus H2 Nah Persamaan Ini Persis Sama Dengan Ini Ya Min Min Nol Sorry Min Min In Min negatif Ya Jadi Ini Ini kalau 1,1 min 0,34 min 0,76 Pindah ke sini dia menjadi minus Min 0,76 sama dengan ini Ini kalau kita balik Tanda negatifnya kita hilangkan Dan persis sama dengan ini Jadi akan berputar terus Jadi tanpa memilih satu sebagai rejukan Dan menetapkan nilainya Maka potensial reduksi standar itu Tidak bisa ditentukan Untuk masing-masing elektrode Sekarang kita mencoba Memilih elektrode hidrogen Sebagai rejukan Seperti yang digunakan orang yang dulu Jadi kita pilih Elektrode hidrogen Sebagai rejukan Dan kita beri nilai 0 Jadi E Ya 0 H Plus H2 Ini kita pilih sebagai rejukan Terus kita beri nilainya 0 volt Maka seperti tadi Ini persamaan 1 0,01 Eh sorry 0,01 Saya hapus dulu Jadi ini 1 koma 10 volt sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min E0 Zn 2 plus Zn terus yang kedua 0,34 volt sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min 0 nah ini kita tulis saja dulu E0 H plus H2 ini berarti sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min 0 karena hidrogen tadi kita pilih sebagai rujukan dan kita beri nilai 0 ya nah jadi ini otomatis ketemu apa E0 Cu 2 plus Cu sama dengan 0,34 volt kalau kalau E0 Cu 2 plus Cu 0,34 volt maka E0 Zn bisa kita cari dari persamaan ini ya nah kita cari ya 1,10 volt ya sama sama dengan Cu nya sudah ketemu ini 0,34 volt min E0 Zn 2 plus Zn nah tentu dari sini ketemu gimana ini ini pindah ke sini ini pindah ke sana ya maka E0 Zn 2 plus Zn sama dengan 0,34 volt min 1,10 volt sama dengan min 0,76 volt ya jadi dengan memilih hidrogen sebagai elektrode rujukan terus kita beri nilainya 0 volt kita bisa menentukan potensial elektrode Cu ya serta potensial elektrode Zn 12 Zn ya jadi dari sini tampak jelas ya bahwa tanda minus dari potensial elektrode Zn Zn 12 ini otomatis ter capek itu ya atau dihasilkan itu karena pilihan elektrodenya ini pilihan standarnya dan nilainya ini ya nah potensial elektrode Zn 2 plus Zn juga bisa dihitung dari ini persamaan ketiga ya dari persamaan ketiga ini karena tadi persamaan ini 1 ini 2 ini persamaan tiga ini otomatis juga langsung bisa ketemu Zn 0,76 sama dengan E0 H plus H2 min E0 Zn 2 plus Zn ya tadi ini kan 0 ya jadi otomatis ini 0,76 sama dengan 0 min E0 Zn 2 plus Zn ya atau E0 Zn 2 plus Zn sama dengan min 0,76 ya oke ya jadi dengan memilih elektrode hidrogen sebagai rujukan dan menetapkan nilainya 0 kita bisa menentukan potensial elektrode tunggal dari masing-masing elektrode tadi ya ini 0 terus ketemu Cu tadi E0 Cu 2 plus Cu sama dengan 0,34 volt terus terakhir karena ada 3 E0 Zn 2 plus Zn sama dengan min 0,76 volt sekali lagi ini sekaligus mencapai pertahanan kedua jadi munculnya potensial elektrode negatif itu karena berasal dari pemilihan rujukan serta penetapan nilai standarnya bukan dari pengukuran kalau dari pengukuran selalu positif sambungannya betul selalu positif seperti ini kan yang percobaan yang ketiga itu kan elektrode hidrogen dengan digandingkan dengan Zn ketemunya 0,76 dari percobaan tapi ini elektrode Zn sebagai elektrode kanan hidrogen sebagai elektrode kiri nah kita bisa saja atau bisa saja nilai potensial elektrode itu tidak ada yang negatif asalkan kita menetapkan apa namanya nilai potensial rujukannya ya tidak 0 kita akan ke bahasan berikutnya ini sekarang kita akan mencoba menentukan potensial elektrode tunggal dari masing-masing yang ada di daftar eksperimen ini dengan memilih tetap kita pilih elektrode elektrode hidrogen sebagai standar E0 H plus H2 ini sebagai rujukan standar tapi kita beri nilainya 10 volt bukan 0 seperti tadi 10 volt maka kita bisa melihat dari persamaan satu ini persamaan satu 0, selalu salah saya 1,1 saya berdu jadi 1,1 volt sama sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min E0 Zn 2 plus Zn dari yang kedua 0,34 volt sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min saya langsung tulis saja E0 H plus H2 kan kita tetapkan 10 10 volt maka ini ketemu berapa E0 Cu 2 plus Cu sama dengan 10 ditambah ini 0,34 10 34 volt sekali lagi ini kalau kita pilih elektrodehidrogen sebagai rujukan tapi nilainya kita tetapkan 10 bukan 0 maka ketemu E0 Cu 12 Cu 10,34 volt potensial elektrodehidrogen bisa dicari dari data ketiga bisa juga dicari dari data pertama karena sudah diketahui Cu kalau kita dari data ketiga maka 0,76 volt sama dengan kanan itu elektrodehidrogen saya tulis saja dulu min kiri elektrodehidrogen ini tadi kan kita tetapkan 10 ya 0,76 volt sama dengan 10 volt min E 0 Z N 2 plus Z N nah ini ketemunya berapa E0 Z N 2 plus Z N sama dengan 10 volt minus 0,76 volt berapa 10 dikurangi 0,76 ya 9 ya 9 24 9 24 volt ya nah Anda 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 perhatikan ya jadi kalau kita memilih elektrodehidrogen sebagai rujukan terus kita tetapkan nilainya 10 volt tidak 0 ya maka kita mendapatkan E0 ZN ZN 2 plus ZN ya 9,24 volt bukan minus 0,76 ya jadi sekali lagi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua kenapa ada nilai potensial reduksi standar itu yang negatif ya itu tergantung pada apa yang kita pilih sebagai elektrodehidrogen terus berapa kita tetapkan nilai elektrodehidrogen tersebut selanjutnya kita pilih Cu sebagai rujukan terus kita tentukan E0 Cu nya itu 0 kita bisa main-main ini E0 Cu 2 plus Cu sama dengan 0 volt kita pilih sebagai rujukan kita gunakan data pertama ya kita tulis biar urut aja ya tetap seperti tadi datanya ini kan 1,1 volt sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min E0 Zn 2 plus Zn ya karena kita pilih Cu 2 plus Cu sebagai standar kita beri nilai 0 maka dari sini langsung ketemu E0 Zn ya jadi kita tulis saja 1,1 volt sama dengan 0 min E0 Zn 2 plus Zn nah dari persamaan ini kita bisa mendapatkan E0 Zn 2 plus Zn sama dengan ya pindah ke sana pindah ke sini minus 1,1 volt sekali lagi ini kalau kita pilih Cu sebagai rujukan dan kita tetapkan nilainya 0 volt ya ketemu E0 Zn terusan min 1,10 volt terus potensial elektrodehidrogen berapa kalau Cu kita tetapkan sebagai standar tadi kita hitung dari persamaan 2 ya persamaan 2 itu 0,34 volt ya sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min E0 H plus H2 nah ini Cu nya tadi 0 ya maka 0,34 volt sama dengan 0 min E0 H plus H2 nah dari sini kita peroleh E0 H plus H2 sama dengan berapa minus 0,34 volt nah tampak jelas ya potensial elektrode tunggal standar ya reduksi ini ya itu nilainya tergantung pada rujukan yang dipilih dan nilai rujukan itu ditetapkan ya ini kalau Cu sebagai rujukan terus nilainya 0 hasilnya seperti ini kita bisa bermain lagi ya dengan yang satunya dari tiga data itu jadi kalau terakhir kalau kita pilih Zn sebagai rujukan ya ini Zn sebagai rujukan ya kita beri E0 Zn 2 plus Zn sama dengan 0 volt apa yang kita dapatkan ya dari data satu ini 1,10 volt sama dengan E0 Cu 2 plus Cu min 0 ya min E0 Zn ini 0 karena kita pilih sebagai rujukan maka ini ketemu langsung E0 Cu 2 plus Cu sama dengan 1,10 volt nah jadi kalau ini kita gunakan sebagai standar nilainya 0 ketemu E0 Cu 2 plus Cu sama dengan oh sorry hapusnya dulu sama dengan ini 1,10 volt berapa yang elektrode hidrogen kalau Zn diambil sebagai rujukan dan nilainya 0 kita bisa cari dari data ketiga data ketiga ini 0,76 volt sama dengan potensial elektrode hidrogen dikurangi nah ini tadi kita tatuan 0 nah maka E0 H plus H2 sama dengan 0,76 volt ya disini nah ini semuanya positif ya kalau kita pilih Zn 2 plus Zn sebagai rujukan dan nilainya 0 aspek terakhir yang perlu saya jelaskan juga adalah penentuan elektrode kiri dan kanan ya dalam persamaan ini tadi ya E0 sel sama dengan E0 kanan min E0 kiri nah perhatikan gambar yang atas ini ini praktikum ya jadi kalau kita praktikum maka elektrode pasangan Zn Cu ini yang sebelah kiri ini kebetulan Cu nya ditaruh di kanan Zn nya ditaruh di kiri nilai terukur kalau sambungannya ini benar ya 1,1 volt nah yang sebelah ini ini eksperimen yang sama ya dengan elektrode Cu ya ya ditaruh di sebelah kiri ini ya kebalikan dari yang ini Zn nya kanan padahal untuk menggunakan rumus ini E0 sel E0 kanan min E0 kiri jadi untuk menggunakan ini saya tulis lagi dengan jelas ya rumus E0 sel sama dengan E0 kanan min E0 kiri maka penentuan mana yang kanan mana yang kiri itu tidak berdasarkan atas apa namanya letak ini ya letak elektrode ini di kanan atau di kiri tapi ini ya atas dasar ya elektrode kanan adalah elektrode yang mengalami reaksi reduksi sementara elektrode kiri adalah elektrode yang mengalami reaksi oksidasi ya jadi kalau dalam kasusnya ini yang eksperimen yang digambar atas ini ya Cu ini ditaruh di kanan ya Zn di kiri sedangkan ini yang sebelah ini Zn nya yang di kanan Cn nya yang di kiri ini dua-duanya sama kita pakai rumus ini yang dimaksud E kanan adalah E Cu meskipun ini Cu nya di kiri ya kenapa? karena Cu yang mengalami apa namanya reaksi sorry ya Cu2 plus yang mengalami reaksi reduksi menjadi Cu jadi ini E kanan itu untuk potensial untuk elektrode yang mengalami reaksi reduksi demikian pula kalau saya membuat gambar bagan ini ya ini kathode di kiri ya Ag Ag plus ya ini elektrode kanannya Cu Cu2 plus ya tapi disini ya gambar ini ya ini yang mengalami oksidasi adalah Cu menjadi Cu2 plus sementara yang mengalami reduksi adalah Ag plus menjadi Ag maka dalam ini E0 sel ya itu sama dengan reduksi ya berarti E0 Ag plus Ag karena ini yang mengalami reaksi reduksi dikurangi E0 yang mengalami reaksi oksidasi Cu jadi E0 Cu2 plus Cu ya meskipun reaksinya dia oksidasi ini E0 nya tetap kita tulis E0 reduksi ya ini mungkin bisa menjelaskan mungkin ada pertanyaan bagaimana menentukan elektrode kiri dan elektrode kanan ya jadi sekali lagi dalam rumus E0 sel E0 kanan min E0 kiri E0 kanan itu untuk elektrode yang mengalami reaksi reduksi sementara E0 kiri untuk elektrode yang mengalami reaksi oksidasi tidak atas dasar letaknya seperti gambar atas ini maupun ini ya demikian semoga ini bisa membantu menjelaskan menurut saya ini cara yang mudah agar siswa paham menyeluruh bagaimana potensial elektrode tunggal ditentukan dan mengapa ada potensial elektrode tunggal ya potensial reduksi standar itu ada yang nilainya negatif jangan lupa Bapak Ibu ya untuk subscribe ya ini di Youtube-nya jurusan kimia ya bisa juga siswa-siswanya untuk diminta mengakses langsung kanal Youtube-nya jurusan kimia UM dalam kasus ini ya untuk memahami potensial elektrode tunggal standar demikian semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh